Intro Selamat pagi Bapak Ibu sekalian Assalamualaikum Wr. Wb Berjumpa lagi bersama kami di Livestream Medion yang ke-38 ya Kita tidak merasa sudah 37 materi Atau kemudian bahan-bahan yang kita ulas selama ini Terkait dunia pertanakan ya Dan di kesempatan pada pagi hari ini Kita akan membahas terkait Bicak penggunaan antibiotik ya Dan ini sudah memasuki sesi yang ke-38 Untuk Bapak Ibu, Medifren semuanya Yang kemarin belum sempat mengikuti edisi-edisi sebelumnya Silahkan bisa cek di IGTVmedion.id ya Semuanya rekap di sana Dari materi yang pertama sampai yang terakhir Semuanya ada di sana Silahkan Bapak Ibu, Medifren sekalian buka di sana Mungkin ada hal-hal yang mungkin menarik Atau bisa menjadikan solusi yang ada Di pertanakan Bapak Ibu sekalian Bagi Bapak Ibu dan Medifren Yang baru pertama kali mengikuti acara ini Program Livestream Medion ini Kami adakan dengan tujuan Untuk bagaimana agar Medion tetap memberikan Edukasi, sharing informasi Kepada Bapak Ibu sekalian Di tengah COVID-19 ini ya Dimana kita tidak bisa Bertatap berjumpa langsung ya Di lokasi misalnya seperti sebelumnya Cerama ataupun roadshow Ataupun di club ya Tapi kali ini kita terkemas dengan Livestream Medion di Instagram Medion ya Jadi silahkan Bapak Ibu Bergabung dan mengikuti acara ini Dengan sesuai dengan yang diharapkan Semoga memberikan hasil yang maksimal Atau memberikan tambahan wawasan dan informasi Buat Bapak Ibu sekalian Kemudian perkenalkan dulu Hari ini saya Aditya Kurniawan Selaku moderator ya Lahir di Jepumen 29 Juni 1988 Alumni dari Fakultas Pertanakan Universitas Gajah Mada Yogyakarta Di sini saya di Medion sebagai Listrik Asisten Manager Untuk area Cirebon, Subang, dan Bandung Dan di seberang sana ada Keperewan Hanin Baidatul Lintar Ayo Mbak Hanin Gimana kabarnya sehat Mbak Hanin Oke Mbak Hanin Dr. Hewan Hanin ini Lahir di Tranggalek ya 3 Desember 1996 Alumni dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Erlangga, Surabaya Dan di Medion sebagai Team Technical Education and Consultation Jadi memang tugasnya Mengumpulkan berbagai informasi Dan kasus Dan kemudian mensaringkan lah Materi-materi tersebut Kasus-kasus tersebut Kepada kita semua Baik personal media Maupun ke customer-customer kita ya Oke sekarang Kita akan coba masuk Ke materi Tapi sebelum materi kita ulas Saya ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian Atau Medifren Yang ingin memberikan pertanyaan Silahkan kirim ke cs.medion.co.id ya Jadi pertanyaan yang masuk Akan kami coba jawab nanti Di akhir sesi Jadi silahkan Bapak Ibu Medifren sekalian Yang mungkin Sudah ada gambar pertanyaan Atau nanti ketika Di tengah-tengah Pemparan materi Ada hal yang ditanyakan Silahkan Kirimkan email Ke cs.medion.co.id Oke Nanti Saya ingatkan juga Nanti di akhir live stream Kami akan ada giveaway ya Buat Bapak Ibu sekalian Jadi jangan lupa Setelah sesi selesai Nanti akan ada Berapa Pertanyaan Dan itu Nanti akan mendapatkan Giveaway Buat Bapak Ibu sekalian Jadi tonton terus Acaranya sampai selesai Jangan sampai Lupa selesai Di tengah-tengah Langsung di Keluar ya Tapi tetap Saksikan sampai akhir Agar tujuan kami Dan juga informasi Yang masuk ke Bapak Ibu Dan Medifren sekalian Itu benar-benar utuh Lengkap Sesuai yang kita harapkan Dan juga memberikan Tambahan Wawasan Bapak Ibu sekalian Oke Langsung saja Kita masuk ke materi pertama Untuk Pemateri Dari Siap pagi hari ini Mbak Hanin Kepada Mbak Hanin Kami persilahkan Baik Bismillahirrahmanirrahim Selamat siang Bapak Ibu sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ya Perkenalkan Saya Hanin Fadalulintar Dari Tim Technical Education And Consultation PT Medion Di sini akan Menyampaikan Mengenai Materi Untuk bijak Menggunakan Antibiotik Nah ini Materi ini Tentunya menjadi Salah satu Hal yang Perlu kita perhatikan Karena dalam dunia Perunggasan Dan juga dalam dunia Paternakan Ini erat kaitannya Untuk melakukan Penggunaan Antibiotik Nah bagaimana Cara bijak Untuk menggunakan Antibiotik Akan kita kupas Secara tuntas Di materi ini Baik Nah untuk Subab Atau bahasan Yang akan kita Ulas bersama Dari Penggunaan Antibiotik Yang pertama Adalah Kita ingin tahu Seperti apa Bagaimana Kondisi terkini Di lapangan Terhadap Penggunaan Antibiotik Itu sendiri Karena tentunya Kita harus tahu Dulu bagaimana Fakta di lapangan Yang terupdate Seperti itu Untuk supaya Bisa dilakukan Suatu analisa Lebih lanjut Nah setelah Nah setelah Nah setelah Sudah mengetahui Bagaimana Kondisi terkini Di lapangan Tentunya Kita juga harus Mengenal lebih Dalam Dari antibiotik Itu sendiri Jadi nanti Kita akan Mengenal Macam-macamnya Kemudian Jenisnya Sehingga nantinya Ketika kita Mengaplikasikannya Atau menggunakannya Sesuai dengan Tujuan yang Diinginkan Dan kemudian Yang tiga Yang tidak kalah Penting adalah Dalam hal Prinsip Pengobatan Jadi antibiotik Ini tujuannya Untuk pengobatan Bapak Ibu Nah prinsip-prinsip Yang harus Dipegang Ini kita Nanti akan Kupas bersama juga Baik kita akan Mulai di kondisi Terkini di lapangan Nah ini Saya coba Tampilkan artikel Terkait dengan Penggunaan antibiotik Pada hewan ternak Berlebihan Ini dapat Mengancam Kesehatan dunia Nah ini ternyata Sudah menjadi Salah satu Concern juga Di dalam kesehatan Baik itu Kesehatan hewan Dan juga Kesehatan manusia Kemudian juga Dari kementan ini Disebutkan Bahwa Kementan berkomitmen Untuk mencegah Adanya resistensi Antimikroba Pada ternak Nah ini juga Salah satu Hal yang menjadi Permasalahan Sekarang ini Adanya resistensi Antimikroba Nah nanti kita akan Coba lebih dalami Apa itu resistensi Antimikroba itu sendiri Nah disini juga Maka timbul pertanyaan Dari Permasalahan Yang tadi sudah saya Paparkan di awal Mengapa kita harus Bijak dalam Menggunakan antibiotik Atau obat-obatan Nah ini sebenarnya Memang banyak sekali Obat-obatan Yang sudah lazim Atau sering dipakai Di peternakan Baik itu Peternakan unggas Peternakan hewan besar Juga seperti itu ya Contohnya adalah Antibiotik Yang digunakan sebagai Antibakterial Untuk mengatasi penyakit-penyakit Bakterial Nah masalahnya adalah Yang pertama Belum diketahui Atau belum dikenal Secara baik Begitu ya Jenis-jenis Z-aktif obat Karena Z-aktif ini Tentunya akan Mempengaruhi Dari penggunaannya Misalkan Z-aktif A Itu digunakan Untuk mengatasi Penyakit A Dan seterusnya Maka kita harus Tahu terlebih dahulu Dari Z-aktif obat tersebut Kemudian yang kedua Adalah praktek Pengobatan yang Kurang tepat Nah bagaimana Praktek pengobatan Yang kurang tepat Ini kaitannya adalah Dengan penggunaan Dosis salah satunya ya Kita tahu bahwa Dalam penggunaan Antibiotik itu Ada dosis yang Direkomendasikan Atau dianjurkan Nah oleh karena itu Kita harus Memberikan dosis Yang sesuai Atau sesuai anjuran Karena nantinya Ketika tidak tepat Dalam hal dosis Salah satunya Ini akan mempengaruhi Dari antibiotik itu Dalam memberikan Efek terapi Pada ternak kita Dan yang ketiga Ini adalah Resistensi antimikroba Yang sudah kita singgung Di awal ya Resistensi antimikroba Ini terjadi Ketika Si bakteri Yang akan kita Basmi tadi Sudah tidak Sudah tidak sensitif Atau sudah kebal Terhadap suatu Antibiotik tertentu Sehingga dia Tidak bisa Dimusnahkan Atau tidak bisa Dibunuh Nah ini Dampaknya Ketika kita Melakukan Atau menggunakan Antibiotik Tidak sesuai Dengan praktek Pengobatan Dan juga Tidak sesuai Dengan caranya Maka Penyebabnya Adalah ayam Menjadi tidak Sembuh Meskipun kita Obati dengan Antibiotik tersebut Karena tidak sesuai Dengan syarat-syarat Yang sudah Dianjurkan Kemudian yang kedua Ini memicu Resistensi obat Pada golongan Obat tertentu Nanti kita akan Tahu Golongan-golongan Obat Jenis-jenisnya Nah ketika Nantinya sudah Diketahui Maka bisa Dilakukan Pengobatan sesuai Dengan Set aktifnya Tadi Dan yang ketiga Ini selain dapat Meningkatkan resistensi Pada hewan Ternyata Penggunaan obat Yang tidak sesuai Ini dapat Juga memicu Resistensi pada manusia Nah Seperti apa Misalkan Ketika kita Memberikan obat Pada Ternak unggas Misalkan Pada ayam perdaging Atau ayam broiler Nah kita tahu bahwa Ayam broiler ini Digunakan untuk Konsumsi dagingnya Kita ambil karkasnya Kemudian kita Untuk tujuan Konsumsi pada manusia Nah apabila Adanya residu Pada si daging Dari ayam tersebut Kemudian kita Konsumsi oleh manusianya Nah ini Secara tidak langsung Akan menyebabkan Resistensi pula Pada manusia Sehingga manusia tersebut Juga menjadi Resisten terhadap Satu jenis Antibiotik Atau obat tertentu Seperti itu Nah disini juga Telah tertampil ya Bahan yang biasanya Sering digunakan Sebagai obat Ini ada dua Bahan yang biasa digunakan Yang pertama adalah Bahan kimia Atau kita sebut Bahan sintetik Dan yang kedua adalah Bahan alami Atau Bahan yang sifatnya Herbal Nah bahan alami ini Dia biasanya berasal Dari Satu macam Atau lebih dari Satu jenis tumbuhan Dan dia memiliki Efek terapi Yang bermanfaat Tentunya Nah kita tahu bahwa Indonesia merupakan Salah satu negara Propis ya Dan juga agraris Dimana Tumbuhan-tumbuhan itu Bisa tumbuh secara Baik gitu ya Dan beraneka jenis Tumbuhan itu Bisa berkembang Di Indonesia Nah ini juga menjadi Salah satu Potensi dari Indonesia Sehingga bisa Menghasilkan Tumbuhan Bukan tumbuhan ya Menghasilkan Herbal yang bisa Digunakan sebagai Terapi pada suatu Kasus Atau penyakit Nah kemudian Apa sih perbedaan Dari bahan kimia Dan bahan alami Itu sendiri Jika kita lihat Dari resistensinya Tentu bahan alami Atau bahan herbal Itu aman Tidak menimbulkan Adanya resistensi Sedangkan bahan kimia Ini masih Memicu terjadinya Resistensi Baik itu pada Produk unggas Misalnya pada Daging Nah kemudian Yang kedua adalah Residu ya Terkait dengan residu Residu ini berarti Adalah sisa-sisa Zaktif obat Yang masih ada Di dalam Tubuh ayam tersebut Sehingga ketika Dia dikonsumsi oleh manusia Ini akan menyebabkan Resistensi pada manusia pula Oleh karena itu Biasanya ketika kita Mau mengkonsumsi Atau memotong Ayam pedaging Seperti itu ya Itu ada namanya Withdrawal time Withdrawal time itu adalah Waktu henti obat Jadi ketika kita Mau menggunakan antibiotik Kemudian Misalkan dia sudah Mendekati umur panen Mau kita panen Nah ini Lima hari sebelumnya Sudah harus dihentikan Pemberian antibiotiknya Sehingga diharapkan Tidak muncul residu Pada si daging tersebut Dan aman untuk Dikonsumsi oleh manusia Kemudian dari segi Mudah didapat Nah ini sebenarnya Dua-duanya juga masih Mudah kita dapatkan ya Namun untuk Produk alami Atau dari herbal ini Dari tumbuhan Karena dia bahan organik Sehingga kita bisa Mengembang Mengembiakannya Lebih mudah lagi Seperti itu Nah disini juga Sudah tertampil Bagaimana data Ranking penyakit Yang terjadi Pada ayam pedaging Di tahun 2018 Hingga 2020 Atau selama 3 tahun terakhir Yang sudah dikumpulkan Oleh tim T.J. Medion Nah disini Ternyata Banyak sekali Penyakit-penyakit Yang kita lihat Didominasi oleh Penyakit bakterial Misalnya disini Ada CRD Atau kita sebut dengan Chronic respiratory disease Kemudian ada CRD kompleks Berarti dia Biasanya kombinasinya Dengan kolibacillosis Kemudian juga ada Penyakit tunggal Kolibacillosis Kemudian juga ada Koriza Kemudian Juga diikuti oleh Penyakit-penyakit viral Dan juga ada Penyakit racun jamur Misalkan Nah dari data ini Kita temukan bahwa Ternyata Kasus diayam pedaging Didominasi oleh Penyakit-penyakit Bakterial Lalu bagaimana Dengan diayam petelur Atau ayam leher Bapak Ibu Selama 3 tahun terakhir ini Juga ternyata Didapatkan bahwa Dominasi dari Kasus penyakit Masih didominasi oleh Penyakit bakterial Misalnya disini ada Koriza Koriza ini juga Menjadi salah satu Penyakit yang Sulit gitu ya Untuk ditangani Apabila tidak dilakukan Secara menyeluruh ya Karena dia bersifat karier Biasanya ketika Dia sudah sembuh Ini akan ada potensi Dia muncul kembali Atau menginfeksi kembali Ketika Kondisi tubuh ayam Ini tidak Dalam kondisi yang prima Kemudian ada Kolibacillosis Ada CRD Ada kolera CRD kompleks Dan lain sebagainya Nah setelah kita Sudah mengetahui Bagaimana update Kondisi di lapangan Terkait dengan Penggunaan antibiotik Kemudian kasus Penyakit bakterial Nah kita akan Coba mendalami Dari antibiotik Itu sendiri ya Nah disini Antibiotik secara Harfiah Pengertiannya adalah Senyawa alami Atau sintetik Yang dia dapat Membunuh Atau menghambat Dari pertumbuhan bakteri Jadi Cara kerjanya Ada dua Bapak Ibu Bisa dengan Membunuh bakteri Atau bisa dengan Menghambat Pertumbuhan bakteri Nah tujuan Pemberian antibiotik Sendiri sebenarnya Adalah untuk Tujuan medikasi Artinya adalah Untuk pengobatan Ketika adanya Infeksi bakteri Nah kemudian juga Dulu kita juga Kenal ya Biasanya ada Namanya Cleaning program Nah cleaning program itu Biasanya dilakukan Untuk tujuan pencegahan Untuk flushing gitu ya Misalkan di periode dulu Sebelumnya itu Pernah ada suatu Kasus penyakit bakterial Di umur tertentu Nah maka di Periode sekarang Untuk melakukan pencegahan Diberikan antibiotik Nah sebenarnya Untuk cleaning program ini Juga sudah Tidak diperbolehkan lagi ya Sudah tidak Dianjurkan Atau tidak rekomendasikan Lalu juga Antibiotik ini Dulunya juga Sering digunakan Sebagai AGP Atau Antibiotic growth promotor Nah fungsinya Biasanya digunakan Untuk memacu pertumbuhan Jadi bukan untuk Tujuan pengobatan Tapi untuk Mempercepat pertumbuhan gitu ya Supaya ayamnya cepat besar gitu Cepat untuk Bisa dikonsumsi Atau dipanen Nah ini juga sudah Tidak diperbolehkan ya Sejak tahun 2018 Oleh pemerintah Jadi tujuan Pemberian antibiotik Kita tekankan bahwa Hanya untuk medikasi Atau pengobatan Dari infeksi bakteri Nah kemudian juga Tadi sudah kita singgung ya Di awal bahwa Antibiotik berdasarkan Sifatnya Cara kerjanya Ada dua Ada bakteri Statik Berarti statik itu artinya Dilemah hambat Dari pertumbuhan bakterinya Sehingga dia menekan Jumlah bakteri Hingga di bawah Batas konsentrasi Dapat menimbulkan infeksi Sedangkan Kalau bakteri sida Dari kata sida Sida itu artinya Membunuh Jadi dia cara kerjanya Dengan membunuh Bakteri itu sendiri Kita kelompokkan Disini untuk Bakteri statik Contoh Golongan obatnya Ada tetrasiklin Kemudian Sulfonamida Kemudian ada Makrolida Dan ada Diaminopirimidin Sedangkan Untuk golongan antibiotik Yang sifatnya Bakteri sida Atau membunuh Disini ada Penisilin Kemudian ada Aminoclicosida Ada Fluorokuinolon Dan ada Peptida Kita akan coba Mendalami dari Masing-masing Golongan antibiotik Tersebut Yang pertama Dari golongan Bakteri sida Yang sifatnya Sebagai membunuh Bakterinya Yang pertama Tadi ada Aminoglicosida Bapak Ibu Aminoglicosida Ini contoh produknya Adalah Ada Gentamin Ada Fatstrap Kanamin Kemudian ada Tinolin Ini mungkin Bapak Ibu Sudah sering Mendengar Atau memakai Menggunakannya Di lapangan Di peternakan Bapak Ibu sekalian Kemudian Dari spektrumnya Spektrum itu Artinya adalah Kemampuan Dia dapat Membunuh Bakterinya Dia ternyata Bisa membunuh Dari bakteri Gram positif Dan bakteri Gram negatif Jadi ketika Bakteri itu Dikelompokkan Dia ada Dua jenis Ada gram positif Dan gram negatif Nah karena Aminoglicosida Ini spektrumnya Luas Sehingga Dia bisa Membunuh Dua jenis Bakteri tersebut Kemudian Daya serap Di saluran cerna Seperti apa Dari Golongan Aminoglicosida Ini Ternyata Daya serap Di saluran cerna Kurang baik Apa kibatnya Jadi ketika Obat tersebut Dia masuk Ke dalam Tubuh ayam Misalkan Lewat peroral Atau Dicampur air Minum Biasanya Kemudian Dia masuk Ke saluran cerna Ketika Daya serap Di saluran cerna Kurang baik Maka Dia akan Fokus Justru fokus Di usus Atau di Saluran pencernaan Ayam Sehingga Dia justru efektif Untuk Membunuh Bakteri-bakteri Jahat Atau bakteri patogen Yang ada di Saluran cerna Kemudian Juga Dari Perhatian Apa yang perlu Diperhatikan Dalam Penggunaan Aminoglicosida Ini Yaitu Jangan digunakan Pada kondisi Ayam yang mengalami Gangguan Ginjal Nah ini Terkait dengan Ketika kita menemukan Suatu kasus Di lapangan Seperti itu Kemudian Kita bedah Ayamnya Ternyata Ada perubahan Pada ginjalnya Mengalami Kebengkakan Atau misalkan Disertai dengan Timbunan Asam urat Nah pada kondisi Seperti itu Maka jangan Memberikan obat Dari golongan Aminoglicosida Karena justru Dia dapat Memperberat Dari kerja ginjal Nah jika kita Lihat di sini Dari produk-produk Aminoglicosida Ini ada Gentamin Fat strap Kanamin Dia sifatnya Atau bentuknya Dalam bentuk injeksi Biasanya kita Suntikkan ke ayamnya Karena ketika kita Mau mengobati Penyakit-penyakit Yang dia sistemik Jadi tidak hanya Serangannya Di organ pencernaan Tapi misalkan Dia juga Di organ pernafasan Dan organ lainnya Nah ini kita bisa Lakukan alternatif Dengan cara injeksi Sehingga Jika diberikan secara injeksi Dia akan langsung Masuk ke pembuluh darah Dan bisa diedarkan Ke seluruh tubuh Seperti itu Nah tirnolim ini juga Dia punya dua Bentuk ya Bapak-Ibu Ada injeksi Dan juga ada cair Jadi bisa sebagai Pilihan Mau pakai yang injeksi Atau yang peroral Sesuai dengan kebutuhan Kemudian yang kedua Ada golongan obat Dari fluoroquinolone Dari golongan Fluoroquinolone Ini contoh produknya Ada neomeditril Ada doktril Ada proxan S Ada neomeditril E Nah dari sediaannya Ini juga bermacam-macam Neomeditril misalkan Ini bentuknya cair Kemudian doktril Bentuknya serbuk Kemudian ada neomeditril E Bentuknya injeksi Nah ini juga sebagai alternatif Untuk bisa menggunakan Sesuai dengan kebutuhan Yang ada di lapangan Kemudian spektrumnya Dia luas juga ya Bisa untuk mengatasi Bakteri gram positif Maupun bakteri gram negatif Dia juga Selain itu juga bisa Mengatasi bakteri Mikoplasma Jadi mikoplasma ini adalah Salah satu Penyebab Penyebab penyakit dari Kronik respiratory disease Yang dia targetnya adalah Di organ Kantung udara Atau kita sebut Air sak Kemudian daya serap Di saluran cerna Ini baik ya Sehingga dia mudah Untuk diserap Kemudian dia bisa Diedarkan ke seluruh tubuh Kemudian ada Hal yang perlu diperhatikan Dalam penggunaan Puluroquinolone Yaitu Apabila kita Memberikannya Dalam bentuk peroral Dicampur dengan air minum Misalkan Ini jangan dicampur Dengan produk Yang mengandung Mineral Kalsium Magnesium Dan aluminium Jadi misalkan Nantinya ketika Dicampur dengan air minum Kita berikan antibiotik Kemudian mau sekalian Kasih vitamin Nah ini harus Dilihat dulu Apakah kandungan vitamin Tadi Ada produknya tadi Ada kandungan mineral Kalsium Magnesium Aluminium Aluminiumnya atau tidak Karena ketika mereka Dicampur ya Maka akan terjadi ikatan Antara si mineral tadi Dengan si obat Dari golongan Fluoroquinolone Ketika ada ikatan Maka ketika masuk Ke dalam tubuh ayam Itu menjadi tidak efektif Dari zat aktif Obat Fluoroquinolone Jadi percuma gitu ya Bapak Ibu Mau memberikan medikasi Tetapi justru Tidak efektif Untuk si ayamnya Nah kemudian Yang ketiga Ada golongan Dari penisilin Contoh produknya Ada amok sitin Yang kandungannya adalah Amoksisilin Nah untuk penisilin ini Dia spektrumnya juga luas Untuk mengatasi Bakteri gram positif Dan gram negatif Akan tetapi Dia tidak efektif Untuk mengatasi Bakteri Mycoplasma Galisepticum Jadi Bakteri Mycoplasma Galisepticum Penyebab Chronic respiratory disease Atau CRD Dimana dia predileksinya Adalah di Kantung udara Atau air sang Kenapa tidak efektif Nah ini kaitannya Dengan cara kerja Dari penisilin Bagaimana cara kerjanya Cara kerja Dari penisilin ini Adalah dengan Merusak dari Dinding sel Bakteri Sedangkan Secara fisiologi Atau struktur Dari bakteri Mycoplasma Itu tidak memiliki Dinding sel Sehingga Tidak ada yang dia Rusak Atau tidak ada target Yang mau dirusak Sama si Antibiotiknya Sehingga Tidak efektif Untuk mengatasi Penyakit CRD Kemudian Daya serap Di salon cerna Ini dia baik Sehingga bisa Segera untuk Diedarkan ke seluruh tubuh Kemudian Yang keempat Dari Bakteri Sida Yang sifatnya Bakteri Sida Ada Lincosamid Lincosamid ini Contoh produknya Ada tinolin Tadi ada Dua sediaan Ada injeksi Dan juga ada Cair Jadi tinolin ini Dia sebenarnya Kandungannya ada dua Jadi ada Lincomisin Dari golongan Lincosamid Dan ada Spektinomisin Dari golongan Aminoclicosida Makanya disini Dia ada di Dua golongan Antibiotik Kemudian Kemudian spektrumnya Dia juga Luas Sehingga bisa Mengatasi Bakteri Gram positif Dan gram negatif Dan dia Daya serap Di salon cerna Juga baik Nah setelah Tadi sudah Ke bakteri Sida Kita Lanjut ke Antibiotik Yang sifat kerjanya Sebagai Bakteriostatik Artinya Dia menghambat Dari pertumbuhan Bakteri Ada empat golongan Juga disini Bapak Ibu Nah Oke Yang pertama Disini ada Makrolida Bapak Ibu Nah disini Contoh produknya Ada Ticinol Kemudian ada Tifural Kemudian Dia spektrumnya Sempit ya Jadi hanya bisa Untuk mengatasi Bakteri Gram positif Tapi dia juga Efektif untuk Mengatasi Miko Plasma Galisepticum Dan Daya serap Di saluran cerna Ini juga Baik Kemudian Yang kedua Ada golongan Tetrasiklin Tetrasiklin ini Contoh produknya Banyak Dan Sering dijumpai Di lapangan Misalnya ada Doxy fat Ada Medoxi L Ada Medoxi LA Ada Coleridin juga Nah ini juga Macam-macam Sediaannya Misalkan disini Dalam bentuk injeksi Ada Medoxi L Dan Medoxi LA Nah Medoxi LA ini Dia Bersifat long acting Artinya adalah Dengan satu kali injeksi Itu bisa Untuk Tiga sampai lima hari Jadi Dia secara efisiennya Lebih bagus ya Karena dengan Satu kali injeksi Bisa untuk Tiga sampai lima hari Kemudian Juga ada Coleridin ya Bapak-Ibu juga Sering menggunakan Nah ini Bisa sebagai Alternatif pilihan Dari Obat yang bisa Digunakan Untuk terapi Kemudian Spektrumnya Ini dia luas Bisa untuk Mengatasi Bakterigram positif Dan juga Bakterigram Negatif Dan juga Untuk bisa Mikoplasma Deserupnya Di salon Cerna Bayi Nah ini Yang harus Diperhatikan ya Sama dengan Golongan Fluorokinolon Tadi ya Yaitu Ketika diberikan Secara peroral Misalkan Air minum Nah ini Jangan dicampur Dengan produk Yang dia Ada kandungannya Mineral Kalsium Magnesium Aluminium Sehingga Ini secara Perhatian Atau Hal yang harus Diperhatikan Ini mirip ya Dengan Fluorokinolon Tadi Nah selanjutnya Kita Coba ke Sulfonamid Nah Sulfonamid ini Dia khas Bapak Ibu Kenapa? Karena selain Dia sebagai Antibiotik Dia juga bisa Digunakan sebagai Anti-protozoa Atau kita sebut Misalkan Contoh Penyakit Protozoa Ada Koksidiosis ya Yang disebabkan oleh Protozoa Emeria Biasanya kita sebut Namanya Penyakit Berak Darah Nah ini kan Disebabkan Protozoa Ternyata Dari golongan Sulfonamid ini Selain sebagai Antibiotik Bisa sebagai Anti-protozoa Contoh produknya Disini ada Koksid Kemudian ada Sulfamid Ada Sulfik Dan ada Kolimezin Kemudian Spektrumnya juga Luas Nah kemudian Bisa untuk Tadi Untuk ngatasi Protozoa Kemudian Daya sarapnya Juga baik Di saluran pencernaan Nah Ada hal yang Harus diperhatikan Dalam penggunaan Antibiotik Dari Sulfonamid ini Yang pertama Yaitu Jangan diberikan Pada kondisi Ayam yang mengalami Gangguan ginjal Atau ginjalnya Bengkak ya Jadi ketika Dibedah ayamnya Kemudian ditemukan Adanya abnormalitas Pada ginjalnya Bengkak Seperti itu ya Nah jangan kita berikan Obat dari golongan Sulfonamid ini Nah ini berarti Mirip tadi ya Dengan golongan Aminoklikosida Yang tadi di awal Yang bersifat Bakkerisida Nah selanjutnya juga Hal yang perlu Diperhatikan adalah Jangan diberikan Bersamaan dengan Produk yang mengandung Vitamin B Atau asam amino Mengapa? Nah ini kaitannya Ketika kita mau memberikan Sulfonamida Untuk terapi Dari protozoa Nah protozoa ini Dia akan menggunakan Vitamin B Atau asam amino ini Sebagai substrat Untuk menghasilkan Energi Jadi ketika Mau mengatasi Protozoanya Namun kita berikan produk Yang ada kandungan vitamin B Atau asam amino Akibatnya Justru protozoanya tadi Menjadi lebih kuat Sehingga Tidak efektif Sehingga percuma Kita berikan Obatnya Tapi kita juga berikan Istilahnya Kayak makanan Untuk si protozoanya Kemudian yang terakhir Ada dari Diaminopirimidin Contoh produknya Ada Trimezin Nah ini dia Spektrumnya Sejuga luas Bisa untuk gram positif Dan juga gram negatif Dan daya seratnya Baik di saluran pencernaan Tadi sudah Banyak ya Tadi yang sudah kita pelajari Ada Bakteri sida Bakteri statik Kemudian golongan-golongannya Tadi ada Delapan macam Dengan segala Z aktif Dan juga Aplikasi serta Juga hal yang perlu diperhatikan Nah selanjutnya Kita akan coba Mengupas mengenai Resistensi antibiotik Atau yang disebut dengan AMR Nah apa itu resistensi antibiotik Nah dia adalah Meningkatnya ketahanan Bakteri terhadap Antibiotik tertentu Jadi kalau kita ilustrasikan Di gambar ini Seperti itu ya Nah bakterinya menjadi kebal Atau tidak sensitif Terhadap antibiotik itu Sehingga Akibatnya Ketika ada suatu infeksi Maka tidak bisa Disembuhkan Atau ayam menjadi Tidak sembuh-sembuh Tidak kunyum-sembuh Nah apa sih faktor penyebab Dari resistensi antibiotik Jadi pemicunya itu apa Jadi disini Kita bagi menjadi dua Faktor penyebabnya Ada faktor eksternal Dan faktor internal Faktor eksternalnya Ini terkait dengan Praktek pengobatan Yang kurang baik Atau kurang tepat Di lapangan Seperti apa Misalkan Dari penggunaan dosisnya Yang tidak sesuai Nah kita tahu bahwa Dosis ini sudah Ada aturan pakai Ada aturan pakai Kemudian berapa lama Kita memakai Nah dosis ini Harus kita sesuaikan Dengan anjuran Karena ketika kita Memberikan dosis yang kurang Atau dosis yang berlebih Ini pasti tentunya Akan menimbulkan Suatu masalah Atau efek samping Dari pengobatan tersebut Kemudian yang kedua Adalah antibiotiknya Tidak sesuai Misalkan tadi Kita ambil contoh Atau ambil sampel Ada penyakit CRD Yang menyerang Suatu ayam di peternakan Kemudian Karena misalkan Adanya stok Di kandang Hanya obat amoksitin Kita berikan amoksitin Padahal tadi Amoksitin Tidak bisa Untuk mengatasi Bakteri Mikoplasma Penyebab CRD Ini artinya Antibiotiknya Tidak sesuai Dengan jenis infeksi Yang menyerang Kemudian yang ketiga Dari pengobatan Yang tidak tuntas Seperti apa Contohnya Misalkan Kita Menggunakan Suatu obat Dari suatu Produk yang tertentu Di situ Terlampir Ada aturan pakai Lama pemakaian Misalkan Diberikan selama Tiga hari Atau diberikan selama Lima hari Nah kemudian Dalam praktek pengobatannya Hanya diberikan selama Dua hari Nah ini artinya Pengobatannya Tidak tuntas Tidak hanya pada Hewan ya Pada ternak unggas Bahkan pada manusia pun Kita Pasti ada aturan pakai Seperti itu ya Ketika kita sakit Kemudian kita ke dokter Kita dikasihkan Diberi obat Pasti di situ ada Aturan pakai Dan lama pemakaian Dari antibiotik tersebut Jadi harus Diobati secara Tuntas Sehingga Bakterinya bisa Dibunuh Atau dihembat Pertumbuhannya Kemudian Bagaimana dengan Faktor internal Nah faktor internal ini Memang berasal dari Bakteri itu sendiri Jadi memang Tidak bisa kita Kontrol ya Karena dia Merupakan salah satu Salah satu Respon fisiologis Dari bakteri tersebut Misalkan di sini Ada Adanya mutasi Mutasi maksudnya Seperti apa Yaitu Adanya mutasi Pada kromosom Kromosom ini adalah Salah satu penyusun Gen DNA Dari suatu bakteri Terusakan Dari struktur Kinia Dari antibiotik Sehingga Efeknya Antibiotik tersebut Menjadi tidak bisa Untuk Membunuh Dari bakteri tersebut Dan yang ketiga Adanya perubahan Reseptor Jadi ketika Bakteri itu Dia Berikatan Dengan Si bakterinya Dengan antibiotiknya Ketika Perubahan reseptor ini Terjadi Misalkan dari jumlahnya Jumlah reseptornya Bertambah Atau Berkurang Nah ini akan Mempengaruhi Dari Si resistensi Antibiotik tersebut Nah lalu Bagaimana Solusi Atau Pencegahan Yang bisa kita Lakukan Untuk Mencegah Adanya Resistensi Antibiotik Tentunya Yang bisa kita Lakukan Pencegahan Atau Controlling Dengan Faktor Eksternal Tadi Dalam Praktek Pengobatan Nah ini Ada Rekomendasi Yang bisa Dilakukan Yaitu Dengan Cara Rolling Antibiotik Kemudian Yang kedua Juga bisa Menggunakan Produk Herbal Karena tadi Kita sudah Sempat Singgung Di awal Juga Bahwa Produk Herbal Ini Selain Dia Tidak Menimbulkan Resistensi Juga Tidak Menimbulkan Residu Dan Aman Untuk Digunakan Nah kita Akan Kupas Satu Persatu Yang pertama Rolling Antibiotik Rolling Antibiotik Ini Artinya Adalah Kita Menggunakan Atau Memberikan Antibiotik Yang Berasal Dari Golongan Yang Berbeda Jadi Penekanannya Adalah Golongannya Yang Berbeda Dengan Interval 3-4 Kali Periode Pengobatan Jadi Setelah 3-4 Kali Periode Pengobatan Kita Bisa Melakukan Rolling Antibiotik Dari Golongan Yang Berbeda Nah Atau Biasanya Kita Bisa Melakukan Uji Sensitifitas Antibiotik Dan Hasilnya Ternyata Menunjukkan Bakteri Tersebut Sudah Tidak Sensitif Terhadap Antibiotik Tertentu Nah Ini Bapak Ibu Juga Bisa Lakukan Uji Sensitifitas Antibiotik Bisa Dikirimkan Bisa Ketahui Oh Ternyata Antibiotik Ini Sudah Tidak Sensitif Sehingga Kita Perlu Rolling Dengan Antibiotik Golongan Yang Berbeda Nah Yang Perlu Ditekankan Adalah Rolling Dari Golongan Z-Aktif Bukan Merk Karena Merk Itu Bisa Jadi Ternyata Kandungan Z-Aktif Masih Sama Jadi Harus Kita Cek Terlebih Dau Apakah Z-Aktif Sama Atau Tidak Nah Dalam praktik pengobatan Pertama Ketika Ada Suatu Kasus Misalkan Kita Ambil Umur Lima Minggu Kemudian Dia Terkena Seren Kompleks Kita Berikan Obat Proxan Proxan S Disini Golongannya Fluorquinolone Kemudian Sudah Teratasi Nah Di Suatu Di Umur Selanjutnya Misalkan Di Umur Lima Minggu Dia Terkena Suatu Penyakit Bakteria Lagi Bisa Seren Kompleks Bisa Yang Lainnya Tapi Kita Masih Pakai Produk Atau Bisa Menggunakan Antibiotik Dari Golongan Fluorquinolone Nah Lalu Di Umur Selanjutnya Misalkan Di Umur Sudah Produksi Dia Terkena Suatu Serangan Bakteria Lagi Dan Diobati Dengan Golongan Antibiotik Yang Sama Dari Fluorquinolone Nah Maka Selanjutnya Apabila Ada Suatu Infeksi Bakteria Lagi Nah Ini Kita Harus Rolling Ke Golongan Yang Berbeda Misalkan Kita Ambil Golongan Tetrasiklin Contoh Produknya Ada Doxipin Ada Eridoksi Seperti itu Sehingga Nantinya Tidak Timbul Resistensi Antibiotik Terhadap Golongan Fluorquinolone Tapi Ini Tidak Saklak Bapak Ibu Misalkan Bapak Ibu Mau Pakai Tetrasiklin Dulu Kemudian Pakai Fluorquinolone Lalu Untuk Produk Herbal Tadi Kita Singgung Produk Herbal Ini Sebagai Salah Satu Alternatif Untuk Penggunaan Atau Untuk Mengatasi Adanya Infeksi Bakterial Ini Ada Produk Pitera Jadi Produk Herbal Yang Bisa Mengatasi Bakteri Maupun Protozoa Yang Disebabkan Oleh Emeria Penyebab Oksidiosis Komposisinya Di Sini Ada Kandungan Ekstrak Oregano Fulgare Dan Ada Androgavis Paniculata Dengan Bentuk Serianya Cair Dan Indikasinya Tadi Bisa Untuk Material Misalkan Ada CRD Ada Koriza Ada Koli Dan Juga Untuk Protozoa Disini Ada Indikasi Dan Aturan Pakai Sesuai Dengan Penyakit Yang Mau Kita Obati Atau Untuk Medikasi Ini Diberikan Selama 7 Hari Berturut Turut Nanti Bapak Ibu Bisa Menggunakan Produk Petera Ini Apabila Ada Suatu Kasus Penyakit Tersebut Selanjutnya Bagaimana Ketika Obat Tersebut Sudah Diminum Atau Peroral Atau Misalkan Injeksi Di Dalam Darah Jadi Ketika Obat Sudah Dalam Tubuh Ayam Dia Akan Berada Di Saluran Peredaran Darah Kadar Obat Di Dalam Darah Ini Ternyata Ada Istilahnya MEC Dan MPC Apa Itu MEC MEC Adalah Minimum Effective Concentration Yang Bergaris Hijau Putus Putus Ini Artinya Adalah Konsentrasi Efektif Konsentrasi Obat Yang Minimal Dapat Membunuh Atau Menghambat Pertumbuhan Bakteri Jadi Minimum Effective Concentration Sedangkan Kalau Yang MTC Yang Bergaris Merah Putus Putus Ini Artinya Minimum Toxic Concentration Artinya Konsentrasi Yang Dapat Menyebabkan Toxic Atau Racun Dari Obat Tersebut Di Dalam Tubuh Ayam Nah Dari Perbandingan Obat Suntik Atau Injeksi Dengan Obat Peroral Ternyata Obat Yang Di Dalam Darah Ini Lebih Cepat Mencapai Kadar MEC Apabila Diberikan Secara Injeksi Jadi Dia Lebih Cepat Untuk Berada Di Level MEC Atau Effective Concentration Sedangkan Apabila Diberikan Peroral Ini Memang Dia Lebih Lama Atau Lebih Pelan Dalam Mencapai Minimum Effective Concentration Nah Ini Nanti Bisa Bapak Ibu Lakukan Analisa Di Lapangan Apabila Memang Kondisi Ayamnya Sudah Parah Dia Sudah Tidak Naksum Makan Dan Minum Dan Sudah Tidak Bisa Atau Mencapai Tempat Minum Misalkan Dalam Kondisi Koriza Koriza Ini Biasanya Ada Suatu Perubahan Pada Daerah Muka Biasanya Akan Ada Perkejuan Atau Adanya Timbunan Cairan Di bawah Mata Biasanya Ketika Sudah Parah Atau Timbunannya Sudah Banyak Itu Akan Menyebabkan Matanya Tertutup Akibatnya Ayam Tidak Bisa Mencari Minum Atau Mencari Pakan Dan Nafsu Minumnya Juga Akan Turun Jadi Ketika Kita Mau Berikan Secara Peroral Atau Minum Obatnya Justru Tidak Efektif Maka Bisa Alternatif Dengan Injeksi Tapi Memang Kalau Secara Aplikasi Secara Peroral Ini Lebih mudah Karena Tinggal Kita Campur Air Minum Kemudian Diberikan Dalam Waktu Tertentu Sehingga Nantinya Bisa Mengobati Ayam Kalau Injeksi Karena Harus Perindividu Ekor Sehingga Dari Seki Waktu Lebih Lama Tapi Dari Efektivitas Obat Tentunya Dia Lebih Cepat Berada Di Nah Tadi Setelah Kita Sudah Mengenal Berbagai Jenis Antibiotik Kemudian Ada Istilah Resistensi Antibiotik Dan Cara Pencegahannya Kita Juga Harus Tahu Bagaimana Prinsip Pengobatan Karena Pengobatan Ini Tidak Bisa Kita Lakukan Sembarangan Ada Prinsip-prinsip Yang Harus Dipatuhi Atau Dilakukan Secara Tepat Apa Saja Tempat Pengobatan Itu Disini Ada Lima Poin Ada Tempat Pemilihan Obat Ada Tepat Aplikasi Kemudian Tepat Waktu Dan Ada Tepat Dosis Kita Kupas Satu Persatu Tepat Diagnosa Nah Ketika Kita Mendapatkan Suatu Permasalahan Di Suatu Kandang Atau Pertanakan Bapak Ibu Tentunya Kita Harus Mengetahui Terlebih Dahulu Penyakit Apa Yang Menyerang Atau Menginfeksi Tentunya Kita Harus Melakukan Diagnosa Terlebih Dahulu Nah Langkah-langkah Diagnosa Ini Harus Dilakukan Secara Urut Yang Pertama Kita Melakukan Anamnesa Anamnesa Ini Dengan Melakukan Tanya-jawab Menggali Informasi Misalkan Dari Bapak Ibu Sekalian Yang Mengetahui Bagaimana Kondisi Ayam Itu Sehari-harinya Dan Juga Kita Bisa Lakukan Pengecekan Dengan Data Pendukung Yaitu Recording Recording Ini Sangat Penting Untuk Mendukung Dari Recording Itu Bisa Kita Cek Misalkan Dari Produksi Telurnya Kemudian Dari Kematian Kemudian Misalkan Dari Program Vaksinasinya Nah Ini Tentunya Akan Sangat Membantu Dalam Memperoleh Atau Menggali Informasi Lebih Lanjut Ini Perlu Kita Tekankan Untuk Anamnesanya Tentunya Kita Membutuhkan Bantuan Dari Bapak Ibu Sekalian Untuk Bisa Mendapatkan Informasi Selengkap Mungkin Untuk Kedua Adalah Pemeriksaan Gejala Klinis Jadi Gejala Klinis Ini Adalah Gejala Yang Bisa Tampak Dari Luar Tubuh Ayam Ketika Ayam Belum Kita Lakukan Beda Bangkai Nah Pemeriksaan Gejala Klinis Ini Bisa Kita Lakukan Dalam Populasi Satu Populasi Ayam Maupun Secara Individu Misalkan Dalam Populasi Kandang Ini Persebaran Ayam Seperti Apa Ataukah Misalkan Disana Cahayanya Penyinarannya Kemudian Ventilasinya Seperti Apa Sehingga Misalkan Ayamnya Jadi Gesping Atau Sulit Untuk Bernafas Nah Ini Harus Kita Amati Kondisi Yang Ada Di Populasi Ataukah Misalkan Persebaran Tempat Minumnya Ini Tidak Merata Kemudian Kita Cross Cek Dari Individu Ayam Misalkan Bagaimana Produksi Telur Dari Ayam Tersebut Apakah Dia Produksinya Bagus Misalkan Kita Bisa Lihat Dari Tanda-tanda Klamis Punder Dari Yang tersebut Dari Jenggernya Pialnya Kemudian Dari Ospubis Nah Ini Harus Kita Cross Cek Untuk Mendukung Dari Arahan Diagnosa Kita Kemudian Setelah Kita Lakukan Pemeriksaan Pemeriksaan Perubahan Patologi Anatomi Setelah Kita Melakukan Beda Bangka Nah Disini Patologi Anatomi Ini Organ Pernafasan Organ Reproduksi Organ Urinari Dan lain sebagainya Nah Setelah Kita Sudah Mengumpulkan Puzzle Puzzle Tadi Sudah Ditemukan Perubahan Perubahan Pada Ayam Apabila Kita Masih Ingin Mengarahkan Diagnosa Kita Masih Belum Masih Ragu Kita Bisa Dukung Dengan Melakukan Uji Lab Uji Laboratorium Ini Misalkan Dengan Pemeriksaan Uji Sirologi Dengan Melihat Dari Titer Antibodi Ayam Misalkan Penyakit Curiganya Kearah Viral Ataukah Dengan Melakukan PCR Untuk Pengamatan Dari Jenis Agen Yang Menginfeksi Nah Setelah Itu Kita Bisa Menyimpulkan Dari Diagnosa Apakah Ayam Tersebut Terkena Suatu Penyakit Tentu Baru Setelah Itu Kita Bisa Melakukan Tindakan Lebih Lanjut Dengan Penanganan Baik Itu Pengobatan Dan Juga Saran-saran Disini Akan Kita Lebih Dalamin Untuk Pengobatannya Kemudian Dari Tempat Pemberian Obat Jadi Seperti Apa Maksudnya Disini Terkait Dengan Obatnya Apakah Sesuai Dengan Jenis Penyakit Ini Sudah Saya Singgung Tadi Di depan Misalkan Dari Amoxitin Apakah Dia Efektif Untuk Mengatasi CRD Maka Tidak Efektif Karena Amoxitin Kerjanya Merusak Dinding Sel Bakteri Sedangkan Sel Maka Ini Alternatif Obat Yang Bisa Digunakan Misalkan Ada Tinolin Yang Berbutuh Cair Kemudian Ada Neomeditril Jadi Silahkan Bapak Ibu Bisa Menggunakan Produk Produk Tersebut Untuk Mengatasi Kasus CRD Selanjutnya Juga Ada Tinolin Tidolin Ini Kandungannya Spektromisin Jadi Dia Dari Golongan Aminoclicosida Dan Ada Lincomisin Dari Golongan Lincosamida Nah Dari Golongan Sehingga Resiko Adanya Resistensi Itu Rendah Jadi Ini Bisa Alternatif Ketika Melakukan Rolling Antibiotik Nah Ini Untuk Mengatasi Infeksi Pencernaan Dan Juga Pernafasan Bisa Untuk Unggas Bisa Juga Untuk Hewan Besar Misalkan Babi Nah Keunggulan Dari Produk Tinolin Ini Spektrumnya Luas Jadi Bisa Untuk Mengatasi Bakterigram Positif Dan Negatif Kemudian Juga Untuk Mengatasi Infeksi Mikoplasma Penyebab CRD Nah Sediaannya Ini Ada Cair Dan Juga Ada Injeksi Dan Juga Bisa Sebagai Alternatif Rolling Antibiotik Kemudian Selanjutnya Adalah Tepat Aplikasi Nah Aplikasi Di Lapangan Ini Mungkin Kita Sering Temukan Secara Peroral Misalnya Air Minum Jika Kita Lihat Secara Presentase Memang Paling Banyak Adalah Dengan Cara Peroral Misalkan Cekol Atau Air Minum Kemudian Juga Ada Aplikasi Menggunakan Secara Parentral Misalkan Dengan Suntik Otot Ada Suntik Otot Paha Ada Suntik Otot Dada Kemudian Juga Bisa Dengan Suntik Subkutan Di bawah Kulit Biasanya Di daerah Leher Di mana Jaringan Longgarnya Lebih Banyak Kemudian Selanjutnya Adalah Tepat Dosis Nah Dosis Ini Kita Anjurkan Untuk Menggunakan Satuan Berat Badan Jadi Kita Menggunakan Dosis Berat Badan Misalkan Berat Badannya Berapa Kemudian Kita Kalikan Dengan Jumlah Populasi Ayamnya Yang Sakit Kemudian Dikalikan Dengan Dosis Yang Tertera Atau Yang Dianjurkan Nah Di sini Ada Suatu Kondisi Di mana Suatu Pertanakan Ayam Pedaging Umur 18 Hari Dengan Populasi 1000 Ekor Kemudian Berat Badannya Ini Rata-rata 0,9 Kilogram Dan Dia Ternyata Terserang CRD Diobatilah Dengan Trimezin S Kemudian Pertanyaannya Berapa Kebutuhan Trimezin S Yang Diperlukan Untuk Pengobatan Selama Satu Hari Dengan Aturan Pakaian Dari Trimezin S 0,2 Kilogram Berat Badan Maka Bisa Kita Masukkan Rumus Yang Di depan Tadi Yang Pertama Dari Berat Badannya 0,9 Kemudian Kita Kalikan Dengan Populasi Ayam Disini Seribu Ekor Dikalikan Lama Pemberian Disini Untuk Satu Hari Dan Dikalikan Dengan Dosis Yaitu 0,2 Maka Kita Temui Bahwa Dosisnya Untuk Satu Hari Untuk Seribu Ekor Ayam Adalah 180 Gram Lalu Selanjutnya Bagaimana Cara Aplikasinya Apakah Dari 180 Gram Langsung Kita Berikan Dalam Satu Kali Atau Seperti Apa Baiknya Nah Disini Akan Kita Bahas Ini Tepat Dalam Aplikasi Pemberiannya Ini Ada Beberapa Alternatif Contoh Pemberian Tapi Yang Kita Rekomendasikan Adalah Yang Ini Yang Dua Kali Sehari Yaitu Dari Pagi Jam 7 Sampai 1 Siang Kemudian Dilanjutkan Jam 1 Siang Sampai Jam 7 Malam Jadi Dengan Durasi Masing-masing 6 Jam 6 Jam Pagi Tidak Tidak Rekomendasikan Untuk Diberikan Satu Kali Sehari Misalkan Diberikan Dari Pagi Sampai Jam 5 Sore Jadi Untuk Kebutuhan Air Minum Selama Jam 7 Sampai Jam 5 Dicampur Obat Tadi 180 Gram Dicampur Sudah Kita Biarkan Ini Tidak Rekomendasikan Kenapa Karena Obat Itu Udah Rusak Jadi Ketika Obat Itu Berada Di Lingkungan Luar Tentunya Rusak Dari Potensi Atau Zat Aktif Obat Kemudian Juga Adanya Oksidasi Reaksi Oksidasi Jadi Ketika Adanya Oksidasi Karena Oksigen Di Luar Itu Dia Dapat Menyebabkan Zat Aktif Obat Menjadi Teroksidasi Sehingga Tidak Menjadi Efektif Untuk Diberikan Ke Ayam Kemudian Bagaimana Kalau kita Berikan Satu Kali Sehari Tapi Hanya Cukup Dua Jam Misalkan Waktu Kosong Dari Obat Bapak Ibu Jadi Ketika Kita Berikan Hanya Di Pagi Hari Selama Dua Jam Ini Menyebabkan Waktu Kosong Obat Di Dalam Darah Itu Menjadi Lama Padahal Kita Inginnya Si Obat Itu Tetap Bersirkulasi Dalam Darah Untuk Memberikan Efek Pengobatan Atau Efek Terapi Kalau Waktu Kosong Di Dalam Darah Itu Lama Akibatnya Tidak Efektif Obat Itu Untuk Memberikan Atau Membunuh Bakterinya Lalu Alternatif Ketiga Ini Juga Tidak Direkomendasikan Apabila Diberikan Dua Kali Sehari Jam 7 Sampai Jam 9 Kemudian Jam 3 Sampai Jam 5 Jadi Durasinya 2 Jam 2 Jam Kenapa? Karena Ini Terkait Dengan Keseragaman Dari Air Minum Karena Kita Berikan Air Minum Dalam Waktu Dua Jam Ini Dikhawatirkan Dosis Dari Ayam Tersebut Setiap Ayam Konsumsi Minumnya Tidak Sama Sehingga Dikhawatirkan Dosisnya Menjadi Tidak Seragam Apabila Hanya Diberikan Waktu Selama 2 Jam Sehingga Kita Rekomendasi Yang Paling Baik Adalah Dua Kali Sehari Dengan Durasi 6 Jam Pada Masing Pemberian Kemudian Selain Dari Aplikasi Pemberian Tadi Waktunya Kita Juga Harus Memperhatikan Faktor Faktor Supaya Pengobatan Ini Optimal Yang Pertama Kualitas Air Minum Kualitas Air Minum Ini Kita Bagi Menjadi Tiga Aspek Ada Kualitas Secara Fisik Kemudian Ada Secara Kimia Dan Ada Secara Bakteria Secara Fisik Bisa Kita Lihat Apakah Air Minum Tersebut Teruh Warnanya Apakah Jernih Atau Tidak Ini Bisa Kita Amati Kemudian Kualitas Secara Kimia Misalkan Dari Kondisi PH Apakah Terlalu Basah Atau Terlalu Asam Ini Juga Mempengaruhi Dari Kualitas Air Minum Kemudian Dari Kondisi Bakterinya Apakah Di Sana Banyak Kontaminasi Bakteri Yang Sering Sekali Mengkontaminasi Ada E.coli Ada Salmonella Ini Juga Harus Kita Perhatikan Kemudian Yang Kedua Dari Tingkat Konsumsi Air Minum Karena Tadi Kita Tahu Bahwa Konsumsi Air Minum Ayam Tiap Indip Itu Berbeda Sehingga Kita Harus Sediakan Jumlah Air Minum Sesuai Dengan Kebutuhan Ayam Yang Ketiga Terkait Dengan Distribusi Tempat Minum Misalkan Pada Kandang Postal Persebaran Tempat Minum Harus Merata Baik Tempat Pakan Dan Tempat Minum Karena Supaya Ayam Di Segala Tempat Itu Bisa Mendapatkan Porsi Air Minum Yang Dicampur Obat Secara Merata Pula Kemudian Sistem Tempat Air Minum Apakah Menggunakan Bell Nipple Ataukah Saluran Terbuka Ini Ketika Kita Menggunakan Misalkan Dengan Saluran Terbuka Itu Akan Beresiko Untuk Mudah Terkena Paparan Sinar Matahari Sehingga Harus Kita Tekankan Atau Perhatikan Lebih Dalam Dan Yang Kelima Terkait Dengan Stabilitas Kelarutan Obat Jadi Ketika Kita Mencampur Obat Dengan Air Minum Ini Harus Kita Pastikan Dia Homogen Atau Tercampur Rata Sehingga Dosisnya Setiap Ayam Juga Seragam Selanjutnya Terkait Dengan Kualitas Air Minum Tadi Kita Secara Secara Umum Kita Bagi menjadi Ada Kualitas Secara Fisik Kimia Dan Juga Bakteria Misalkan Dari Kualitas Kimianya Seperti Apa Ada Kondisi Dimana Air Kesadahannya Tinggi Apa Itu Air Sada Artinya Adalah Air Yang Kandungan Mineralnya Tinggi Akibatnya Dia Dapat Menurunkan Efektivitas Dari Antibiotik Terutama Dari Golongan Tetrasiklin Dan Ada Golongan Fluoropinolon Kemudian juga PH Tadi Sudah Kita Singgung Juga Apabila Terlalu Asam Misalkan Di bawah 6 Kemudian Terlalu Basah Di atas 8 Ini Ada Beberapa Golongan Antibiotik Misalkan Sulponamid Dia Akan Mengendap Di kondisi Yang Asam Jadi Kita Usahakan PH Netral Dari Air Tersebut Kemudian Juga Dari Sinar Matahari Ketika Terkena Paparan Sinar Matahari Secara Langsung Mengurangi Stabilitas Obat Tersebut Terutama Dari Z Aktif Yang Keempat Tikot Konsumsi Jadi Kita Sediakan Tempat Minumnya Minumnya Tentunya Sesuai Dengan Kebutuhan Ayam Tersebut Dan Yang Kelima Ini Terkait Dengan Air Minum Yang Ingin Dicampur Dengan Desinfektan Kemudian Kita Mau Lakukan Pengobatan Pihar Minum Nah Ini Harus Kita Lakukan Analisa Terlebih Dahulu Apakah Desinfektan Yang Kita Pakai Dari Golongan Apa Ini Akan Kita Coba Lihat Satu Persatu Misalkan Disini Ada Golongan Quads Contoh Produk Desinfektannya Ada Medisep Nah Untuk Golongan Quads Ini Dia Bisa Dicampur Langsung Dengan Air Minum Yang Akan Dicampur Dengan Antibiotik Tetapi Untuk Antibiotik Dari Golongan Sulfonamida Ini Tidak Dianjurkan Apabila Mau Dicampur Dengan Desinfektan Karena Bisa Terjadi Pengendapan Lalu Untuk Golongan Desinfektan Dari Iodin Misalkan Ini Dari Ada Produknya Antisep Kemudian Atau Neo Antisep Nah Ini Tidak Dianjurkan Untuk Dicampur Pada Air Minum Yang Mau Digunakan Untuk Pengobatan Karena Dia Termasuk Oksidator Yang Kuat Nah Ketika Oksidator Dia Kuat Maka Obat Itu Akan Teroksidasi Z-aktifnya Sehingga Tidak Efektif Dan Yang Ketiga Disini Ada Desinfektan Dari Golongan Chloramine Contoh Produknya Ada Desinsep Nah Untuk Desinsep Ini Dia Bisa Digunakan Untuk Treatment Air Minum Yang Akan Digunakan Untuk Pengobatan Atau Dicampur Artibiotik Tetapi Syaratnya Harus Diendapkan Dulu Selama Minimal 6 Jam Nah Dari Waktu 6 Jam Ini Karena Sebelum 6 Jam Ini Akan Ada Proses Oksidasi Juga Dari Desinfektan Tersebut Pada Air Minum Setelah 6 Antibiotik Atau Obat Yang Digunakan Untuk Rapi Selanjutnya Selain Dari Faktor Internal Tadi Dari Kondisi Ayam Kita Harus Perhatikan Bagaimana Kondisi Lingkungan Kandang Terkait Dengan Biosekuritinya Biosekuriti Ini Memang Sangat Luas Kalau Kita Perdalami Ada Konseptual Ada Struktural Dan Sebagainya Biosekuriti Ini Sangat Mempengaruhi Dari Pengobatan Yang Berhasil Atau Tidak Jadi Bapak Ibu Perlu Lakukan Biosekuriti Secara Tepat Kemudian Tata Laksana Pemeliharaan Tata Laksana Pemeliharaan Ini Misalkan Terkait Dengan Sanitasi Kemudian Desinfeksi Di kandang Di area Luar Kandang Kemudian Transportasi Yang keluar Masuk Ini Harus Kita Perhatikan Untuk Mencegah Adanya Penyebaran Agen Area Kandang Keluar Seperti Kemudian Yang ketiga Terkait Pemberian Terapi Atau Suportif Misalkan Dengan Pemberian Vitamin Atau Misalkan Dengan Produk-produk Antiseptik Atau Disinfektan Nah Ini Harus Kita Perhatikan Nah Selanjutnya Disini Ada Suatu Contoh Kasus Bapak Ibu Tadi Setelah Kita Belajar Mengenai Teorinya Atau Prinsip-prinsipnya Kita Coba Aplikasikan Apabila Ada Suatu Kasus Di FAM A Untuk Ayam Daging Di Diagnosa Terserang Koksidiosis Sekaligus Bumboro Jadi Ini Ada Penyakit Kombinasi Kemudian Diberikan Obat Antiprotosua Untuk Mengatasi Koksidiosis Kira-kira Obat Apa Yang Cocok Diberikan Pada Kasus Tersebut Nah Ini Kita Bisa Berikan Tol Tradek Atau Terapi Nah Kalau Tol Tradek Ini Memang Dia Sebagai Antiprotosua Murni Jadi Digunakan Untuk Mengatasi Infeksi Dari Protosua Atau Kita Juga Bisa Berikan Terapi Nah Terapi Ini Dia Selain Sebagai Antibiotik Dia Juga Ada Kandungan Amprolium Sebagai Antiprotosua Jadi Apabila Ada Kombinasi Penyakit Ada Bakterial Kemudian Ada Protosua Kita Bisa Berikan Terapi Nah Pada Kondisi Seperti Ini Ayam Ini Bahwa Gumboro Ini Salah Satu Perubahan Yang Menciri Pada Ayam Adalah Ada Kondisi Ginjal Bengka Jadi Selain Bursa Fabricius Radang Biasanya Ada Kebengkakan Pada Ginjal Ketika Ada Kondisi Ginjal Bengka Ini Otomatis Kita Tidak Boleh Memberikan Obat Dari Golongan Sulfonamida Misalkan Atau Dari Golongan Aminoclicosida Jadi Alternatifnya Tadi Bisa Menggunakan Terapi Seperti Itu Kemudian Juga Kasus Kedua Disini Ada Suatu Peternakan Ayam Layar Usianya 28 Minggu Ter Inpeksi Koriza Sekaligus Cacingan Kemudian Pada Ayamnya Ditemukan Kondisi Pembengkakan Pada Bagian Mukanya Kemudian Ketika Dipencet Ada Ingus Baunya Amis Ini Berarti Salah Satu Ciri Khas Dari Inpeksi Koriza Yang Predileksi Utamanya Di Sinus Infraorbitalis Bagaimana Cara Penanganan Dari Ayam Tersebut Penanganan Untuk Cacing Pita Dan Cacing Gelang Bisa Kita Berikan Obat Cacing Dengan Levamin Kemudian Untuk Korizanya Tadi Kita Juga Bisa Berikan Misalkan Dengan Terapi Dengan Dosis Sekian Selama Lima Hari Berturut Kemudian Untuk Ayam-ayam Yang Dia Kondisinya Sudah Parah Jadi Memang Dalam Satu Populasi Itu Bisa Jadi Ada Ayam Yang Masih Ringan Ke Jalanya Ada Ayam Yang Sudah Parah Sudah Mengka Atau Bahkan Sudah Mengkeju Sudah Terjadi Kaseosa Di Area Sekitar Mata Dalam Kondisi Ini Berarti Kita Harus Berikan Obat Dengan Aplikasi Injeksi Contohnya Dengan Fat Strap Bisa Digunakan Bersamaan Dengan Vitamin B Kompleks Dengan Dosis Sekian Kemudian Untuk Cacingnya Tadi Kita Perlu Lakukan Pengulangan Sehingga Nantinya Cacing Tersebut Tidak Menginfeksi Lagi Dari PAM Tersebut Biasanya Bisa Dilakukan Pengulangan Satu Sampai Dua Bulan Kemudian Kemudian Ini Ada Contoh Grafik Urutan Pemakaian Atau Terapi Yang Digunakan Jadi Kita Mempermudah Dari Aplikasinya Misalkan Di hari Pertama Kita Berikan Obat Cacing Terlebih Dahulu Karena Tujuannya Untuk Mengatasi Di salon Cerna Ketika Cacing Menyerang Organ Pencernaan Ayam Di Usus Tentunya Usus Itu Akan Mengalami Biasanya Radang Kemudian Hemoragi Ada Perdarahan Jadi Kita Harus Tangani Terlebih Dahulu Cacing Di Ususnya Karena Ketika Kita Berikan Obat Tetapi Ususnya Dia Bermasalah Obat Tersebut Tidak Bisa Diserap Secara Optimal Baru Setelah Cacingnya Sudah Diatasi Selanjutnya Kita Bisa Berikan Contohnya Antibiotik Terapi Terapi Kita Bisa Berikan Selama Lima Hari Berturut Dan Untuk Kondisi Ayam Yang Tadi Parah Kita Bisa Berikan Injeksi Pestrap Dengan Bkompleks Selama Tiga Hari Berturut Baik Sekian Berikut Untuk Paparan Yang Bisa Saya Berikan Apabila Ada Salah Kata Atau Kurangnya Saya Kembalikan Ke Moderator Baik Bapak Ibu Medikin Sekalian Tadi Sudah Dispaparkan Lengkap Menambahkan Informasi Kepada Kita Semua Dari Mbak Hanin Terima Kasih Banyak Mbak Atas Pemaparannya Kita Mencegah Resistensi Kemudian Bagaimana Penggunaan Produk Herbal Dan Bagaimana Kita Pengobatan Yang Paling Tepat Agar Hasilnya Maksimal Sesuai Yang Bapak Ibu Harapkan Nanti Setelah Ini Kita Ada Jedah 5 Menit Bapak Ibu Sekalian Dari Mediframe Karena Nanti Kita Coba Punggulkan Dulu Pertanyaan-pertanyaan Yang Sudah Masuk Dari Mediframe Sekalian Selamat pagi Bapak Ibu Mediframe Sekalian Bergabung Kembali Di Livestream Medion Kita Masuk Sesi Tanya Jawab Tadi Kita Sebelumnya Sudah Dibaparkan Terlalu Banyak Materi Wawasan Yang Kita Dapatkan Terkait Antibiotik Dan Ini Kami Sudah Menyaring Beberapa Pertanyaan Yang Sudah Masuk Nanti Kami Coba Jawab Satu Persatu Dan Jika Memang Anda Yang Belum Berjawab Kami Jawab Di Sesi Selanjutnya Atau Belajar Dan Kita Juga Menempatkan Informasi Terkait Di Sesi Jawab Ini Baik Oke Kita Langsung Saja Mulai Medifersi Kalian Kita Coba Untuk Di Pertanyaan Pertama Yang Mbak Aning Sudah Siap Sangat Antusias Untuk Menjawab Yang Pertanyaan Pertama Pertimbangan Pemulaan Produk Herbal Pada Kondisi Kasus Yang Bagaimana Untuk Hasil Yang Optimal Jadi Kondisi Kasus Bagaimana Ketika Kita Boleh Menggunakan Herbal Biar Hasilnya Optimal Apakah Sebagai Opsional Bila Sudah Terlalu Sering Penggunaan Obat Kimia Jadi Apakah Kalau Sering Menggunakan Obat Kimia Herbal Ini Bisa Menjadikan Alternatif Atau Bagaimana Mbak Aning Baik Terima kasih Atas Pertanyaannya Mungkin Saya Jawab Jadi Pertimbangan Penggunaan Produk Herbal Pada Kondisi Yang Seperti Apa Untuk Sebagai Opsional Apabila Sudah Terlalu Sering Menggunakan Obat Yang Dia Dari Bahan Kimia Atau Sintetik Memang Kalau Kita Tadi Sudah Pelajari Dari Bahan Sintetik Atau Kimia Tersebut Dia Resistensinya Memang Tinggi Atau Resiko Resistensi Terjadinya Pada Antibeli Tersebut Dia Tinggi Sehingga Ketika Kita Berikan Dalam Dosis Yang Tidak Tepat Kemudian Memicu Resistensi Tersebut Kemudian Selain Resistensi Residu Terkait Ketika Kita Mau Mengkonsumsi Ayam Tersebut Ketika Ayam Tersebut Dipotong Untuk Dikonsumsi Manusia Ada Aturan Pakai Untuk Penggunaan Antibiotik Jadi Lima Hari Sebelum Dipotong Kita Usahakan Sudah Dilakukan Penghentian Terhadap Penggunaan Antibiotik Untuk Tidak Memunculkan Residu Pada Daging Ayam Yang Mau Dikonsumsi Setelah Kita Sudah Tahu Tadi Salah Satu Resiko Dari Penggunaan Bahan Kimia Ini Kita Punya Alternatif Dengan Penggunaan Bahan Herbal Secara Resistensi Memang Bahan Herbal Ini Tidak Menimbulkan Resistensi Karena Dia Berasal Dari Tumbuhan Atau Tanaman Atau Bahan Organik Diuji Cobakan Kepada Hewan Ternak Dan Hasilnya Ternyata Dia Bagus Untuk Memberikan Efek Pengobatan Atau Efek Terapi Dan Juga Dari Withdrawal Timenya Tadi Apabila Diberikan Ini Tidak Perlu Kita Lakukan Waktu Henti Obat Atau Withdrawal Time Karena Dia Tidak Menimbulkan Residu Pada Ayam Tersebut Jadi Sangat Dianjurkan Juga Bagi Bapak Ibu Apabila Ingin Menggunakan Produk Herbal Ini Pada Kondisi Kondisi Infeksi Penyakit Misalkan Tadi Ada Penyakit Bakterial Maupun Penyakit Protoso Misalkan Tadi Ada Salah Satu Contoh Produknya Ada Vitera Jadi Dia Produk Herbal Tapi Bisa Sebagai Antibiotik Dan Antiprotoso Jadi Memang Ketika Sudah Ada Resistensi Dari Antibiotik Dan Sudah Dilakukan Antibiotik Nah Ini Semerta Menggunakan Bahan Kimia Terus Tapi Kita Bisa Gunakan Bahan Herbal Sebagai Pilihan Untuk Pengobatan Seperti Itu Mas Hadid Mungkin Ada Tambahan Dari Mas Hadid Tadi Sudah Dibilangkan Tukup Terkait Penggunaan Produk Herbal Memang Aman Dari Residu Dan Sampai Sekarang Belum Ada Bukti Terkait Resistensinya Yang Mbak An Yang Yang Paling Utama Memang Dia Bisa Digunakan Gitu Mbak Hanin Jadi Herbal Memang Bisa Dijadikan Terutama Kalau Di Medan Memang Ada Satu Produk Viterra Yang Memang Efektif Untuk Digunakan Sebagai Antipotosua Dan Antibakteri Berikutnya Ada pertanyaan Juga Ini Sering Jadi Kasus Di Lapangan Apakah Ada Resistensi Terkait Pemberian Vitamin Dan Untuk Kasus PHI Rendah Antibiotik Apa Yang Sesuai Untuk Pemberian Jadi Kalau PHI Rendah Antibiotik Seperti Apa Apakah Ada Resistensi Terhadap Vitamin Kadang Di Lapangan Memang Banyak Pertanak Yang Khawatir Terlalu Overdosis Atau Kebanyakan Pakai Vitamin Nanti Berdampak Seperti Apa Mungkin Mbak Adin Bisa Bantu Terima kasih Atas Pertanyaannya Yang kedua Terkait Dengan Resistensi Apakah Resistensi Ini Terjadi Pemberian Vitamin Tidaknya Antibiotik Apakah Vitamin Menyimpulkan Resistensi Apabila Diberikan Secara Berlebih Atau Tidak Tepat Kemudian Yang kedua Terkait Dengan PH Ketika Kita Mencampurkan Antibiotik Dengan Air Minum Yang PH-nya Terlalu Rendah Seperti Apa Efeknya Mungkin Saya Coba Jawab Yang pertama Terkait Dengan Vitamin Jadi Vitamin Ini Sebenarnya Adalah Produk Suportif Dia Tidak Menimbulkan Resistensi Apabila Diberikan Berlebih Atau Kurang Pada Ayam Tersebut Vitamin Ini Sebenarnya Kita Berikan Sesuai Dengan Kebutuhan Karena Makhluk Hidup Atau Ayam Dalam Hal Ini Dia Tidak Membutuhkan Vitamin Dalam Jumlah Banyak Hanya Dalam Kadar Yang Sedikit Tetapi Bisa Memberikan Efek Yang Bagus Untuk Pertumbuhan Atau Fungsi Tubuh Dari Ayam Tersebut Apabila Vitamin Ini Diberikan Secara Berlebihan Ini Sebenarnya Juga Bisa Menimbulkan Efek Toksik Kalau Kita Bagi Vitamin Itu Sendiri Ada Dua Vitamin Larut Lemak Dan Ada Vitamin Larut Air Contoh Vitamin Larut Lemak Ada Vitamin A D E K Vitamin A D E K Ambang Toksisitasnya Itu Rendah Artinya Adalah Dia Resiko Terjadinya Toksisitas Itu Lebih Tinggi Karena Ambang Dari Toksisitasnya Dia Rendah Tapi Dari Vitamin A D E K Tadi Itu Yang Paling Rendah Toksisitasnya Adalah Vitamin D Sedangkan Untuk Vitamin Yang Larut Air Jadi Selain Dari Vitamin A D E K Tadi Dia Ambang Toksisitasnya Itu Lebar Atau Tinggi Sehingga Dia Lebih Aman Atau Resiko Toksisitasnya Akan Otomatis Dikuarkan Oleh Tubuh Tersebut Karena Itu Sebagai Reaksi Fisiologis Dari Tubuh Ayam Nah Lalu Untuk pH Air Minum Yang Digunakan Untuk Mencarburkan Obat Apabila pH Terlalu Endah Seperti Apa Tadi Sudah Saya Sempat Jelaskan Juga Di Materi Bahwa pH Yang Terlalu Endah Ini Ada Beberapa Golongan Antibiotik Yang Efektifitasnya Berkurang Karena Dia Dapat Mengendap Nah Pada Kondisi Ini Tentunya Akan Menyebabkan Antibiotik Tersebut Efektifitasnya Berkurang Nah Ini Salah Satu Cara Untuk Mengatasi pH Yang Tadi Kandungan Asamnya Tinggi Atau Basanya Misalkan Juga Tinggi Kita Bisa Berikan Misalkan Dengan Netrabil Ini Sebagai Salah Satu Penetral Dari Air Sehingga Dia Dapat Membuat pH Tersebut Menjadi Netral Tidak Hanya Untuk pH Tapi Juga Bisa Untuk Mengatasi Adanya Kandungan Logam Yang Tinggi Atau Mineral Yang Tinggi Di Dalam Air Minum Sehingga Ini Bisa Sebagai Alternatif Solusi Apabila Ketika Bapak Ibu Melihat Adanya Suatu Permasalahan Baik Itu Dari Fisik Dan Kimianya Tadi Terkait Dengan pH Itu Bermasalah Kita Bisa Berikan Salah Satu Solusinya Dengan Netrabil Tadi Jadi Sangat Diperhatikan Untuk Kualitas Air Minum Yang Akan Digunakan Untuk Pengobatan Seperti Itu Mas Adit Oke Terima kasih Mbak Anin Tadi Jawabannya Jadi Vitamin Itu Tidak Menimulkan Resistensi Mbak Anin Namun Tidak Berlebih Itu Justru Memang Bisa Bersifat Oksik Itu Juga Berbahaya Jadi Memang Tidak Ada Resistensi Tetap Harus Dipertimbangkan Karena Kebutuhannya Sangat Sedikit Karena Sifatnya Suplemen Atau Supportive Sehingga Harus Disesuaikan Dengan Kebutuhannya Jangan Sampai Berlebih Kemudian Yang Berikutnya Mbak Anin Ada Pertanyaan Ini malah Terkait Produk Herbal Sedikit Melenceng Dari Materi Kita Tadi Apakah Vitera Bisa Digunakan Pada DOC Yang Baru Check-in Sebelum Saya Berikan Probiotik Apakah Vitera Produk Medium Herbal Apakah Bisa Digunakan Saat DOC Baru Datang Sebelum Diberikan Probiotik Mungkin Beberapa Kali Di awal Diberikan Antibiotik Kemudian Langsung Digabung Probiotik Apakah Kalau Menggunakan Vitera Aman Atau Tidak Terima kasih Mas Adit Untuk Pertanyaannya Terkait Dengan Penggunaan Vitera Pada Saat Ayam DOC Atau Check-in Apakah Boleh Diberikan Sebelum Pemberian Probiotik Probiotik Sendiri Mungkin Sering Digunakan Di Peternakan Terkait Dengan Memaksimalkan Atau Mengoptimalkan Efisiensi Dari Kerja Usus Atau Kerja Organ Pencernaan Dari Ayam Tersebut Kemudian Vitera Sendiri Tadi Karena Bahannya Herbal Sehingga Dia Tidak Punya Efek Samping Apakah Mau Diberikan Sebelum Atau Sesudah Misalkan Atau Bersamaan Ataukah Diberikan Kapan Misalkan Di saat Ayamnya Masih Kecil Atau Sudah Umur Produksi Jadi tidak Masalah Karena Produk Herbal Ini Dia Produk Ada Dua Kombinasi Tumbuhan Yang Dia Bisa Sebagai Solusi Untuk Pengobatan Maupun Juga Untuk Meningkatkan Stamina Dari Tubuh Ayam Tersebut Seperti itu Mas Terima kasih Banyak Mbak Anik Sudah Terjawab Tadi Terkait Apa Namanya Kitarah Bisa Diberikan Tika Di Awal Karena Memang Fungsinya Tujuhnya Untuk Menggantikan Antibiotik Jadi Dia Tetap Bisa Diberikan Di Hari Hari Awal Kemudian Nanti Dilanjut Dengan Probiotik Oke Berikutnya Ada Pertanyaan Ini Rolling Obat 3-4 Kali Pemberian Harus Ganti Itu Dalam Satu Umur Ayam Misalnya Ayam Telur Atau Beda Ayam Di Periode Yang Sama Di Beda Periode Misalnya Kalau Ombriller Kan Tiap Panen Berganti Apa Namanya Apakah Harus Setiap Pemeliharaan 3-4 Kali Pemeliharaan Ganti Antibiotik Atau Misalnya Seperti Ayam Petelur Apakah Misalnya Umurnya Tadi 80 Minggu Sudah Ada Berapa Kali Pengobatan Harus Berkanti Antibiotik Seperti Apa Terkait Dengan Rolling Antibiotik Mungkin Ini Menjadi Salah Satu Pertanyaan 3-4 Kali Periode Pengobatan Artinya Seperti Apa Ini Kita Bisa Titik Garis Bawahi Dari Periode Pengobat Jadi Pemeliharaan Berarti Misalkan Di Ayam Layar Dari Umur DOC Sampai Saat Akhir Produksi Misalnya 80 Minggu Atau Misalkan Sampai 100 Minggu Atau Di Ayam Broiler Periode Pemeliharannya Cukup Sampai 30 Atau 35 Hari Sudah Panen Ini Beda Lagi Karena Kenapa Rolling Antibiotik Ini Supaya Tidak Terjadi Resistensi Antibiotik Terhadap Bakterinya Jadi Bukan Pada Ayam Jadi Bakteri Yang Ada Di Sekitar Lingkungan Kandang Itu Yang Dia Resisten Terhadap Antibiotik Itu Nah Makanya Tadi Kita Salah Satu Solusinya Adalah Dengan Melakukan Rolling Antibiotik Lalu Bagaimana Apakah Di Periode Yang Sama Di Umur Kecil Sampai Dia Umur Produksi Ataukah Di Periode Selanjutnya Kita Rolling Antibiotik Nah Tadi Kita Berprinsip Pada Cara Aplikasinya Misalkan Dalam Satu Periode Itu Kita Sudah Lakukan Tiga Kali Penggunaan Antibiotik Dari Golongan Yang Sama Maka Harus Kita Rolling Dengan Golongan Yang Berbeda Jadi Meskipun Dalam Satu Periode Itu Lebih Dari Tiga Kali Penggunaan Itu Harus Kita Ganti Atau Kalau Misalkan Di Ayam Broiler Karena Ayam Broiler Ini Karena Pendek Pemeliharaannya Jadi Mungkin Dalam Satu Periode Cuma Satu Kali Penggunaannya Karena Dia Hanya Ada Kasus Penyakit Misalkan Di Umur 20 Hari Saja Sehingga Diberikanlah Antibiotik Dari Golongan A Misalkan Di Umur 20 Hari Itu Dan Sudah Sembuh Sehingga Setelah Panen Dia Masuk Lagi Di Periode Selanjutnya Kemudian Di Periode Selanjutnya Pada Ayam Broiler Terserang Penyakit Bisa Sama Atau Bisa Beda Tapi Kita Pakai Obat Dari Golongan Yang Sama Tadi Di Umur 20 Hari Ini Masih Kita Bisa Lakukan Karena Masih Dua Kali Penggunaannya Kemudian Dia Terkenal Lagi Misalkan Di Periode Itu Kita Berikan Golongan Yang Masih Sama Sudah Tiga Kali Maka Apabila Ada Suatu Infeksi Lagi Dari Suatu Penyakit Dan Kita Mau Berikan Antibiotik Bisa Di Periode Itu Bisa Di Periode Lain Itu Harus Kita Rolling Dengan Antibiotik Dari Golongan Yang Berbeda Jadi Garis Bawah Ini Adalah Periode Pengobatannya Jadi Berapa Kali Kita Sudah Mengobati Dengan Golongan Tersebut Maka Kalau Sudah Tiga Sampai Empat Kali Kita Harus Ganti Dengan Golongan Yang Berbeda Seperti Itu Mas Adib Siap Oke Jadi Memang Yang Kita Titik Beratnya Bukan Di Ayamnya Tapi Lebih Periode Pengobatannya Tadi Mbak Hanin Jadi Maupun Kalau Ayam Buriler Berarti Kalau Misalnya Dih Tiga Sampai Empat Kali Panen Dengan Pengobatan Yang Sudah Dihwajibkan Berbeda Tapi Kalau Ayam Petelur Mungkin Di Bulan Ini Menggunakan Enroll Kemudian Berapa Belan Enroll Lagi Dan Sampai Maksimal Tiga Sampai Empat Kali Itu Harus Diganti Juga Mbak Hanin Bukan Berarti Ayam Ganti Periode Ayam Tapi Ganti Periode Pengobatan Kalau Di Farm Bular Terutama Yang Di Farm Lokasi Yang Sama Dia Otomatis Mau Harus Sering Diroling Kemudian Ini Mungkin Mohon Maaf Ini Pertanyaan Terakhir Mungkin Mbak Hanin Karena Kita Harus Ada Sesi WIS Tapi Nanti Tetap Apa Namanya Jangan khawatir Bapak Ibu Akan tetap Kami jawab Semuanya Ini Untuk Yang Pertanyaan Terakhir Tadi Kan Dari Mbak Hanin Ada Perjelasan Terkait Gram Positif Dan Negatif Bisa Dijelaskan Untuk Contoh Bakteri Gram Positif Seperti Apa Penyakit Apa Yang Termasuk Gram Positif Dan Negatif Ini Ada Bakteri Gram Positif Gram Negatif Memang Banyak Sekali Macamnya Dan Memang Harus Kita Identifikasi Satu Persatu Kalau Mungkin Bapak Ibu Pengen Melihat Lebih Dalam Apa Bacteri Gram Negatif Mungkin Bisa Lihat Secara Lebih Lengkapnya Di Referensi Mungkin Saya Coba Contohkan Dari Bakteri Clostridium Perfringen Ini Salah Satu Bakteri Yang Menyebabkan Penyakit Nekrotik Entritis Ini Termasuk Dari Bakteri Gram Positif Lalu Kaitannya Apa Dari Bakteri Gram Positif Sama Gram Negatif Ini Cara Kita Mengidentifikasinya Biasanya Kalau Di Uji Lab Di Laboratorium Itu Akan Dilakukan Pewarnaan Ketika Bakteri Sifatnya Gram Positif Maka Biasanya Warnanya Merah Kalau Gram Negatif Kalau Positif Dia Biru Biasanya Kalau Negatif Dia Merah Dari Identifikasi Itu Biasanya Akan Bisa Kita Kelompokkan Sehingga Nantinya Pengobatan Golongan Golongan Obat Tadi Itu Sesuai Dengan Bakteri Tadi Yang Sudah Diidentifikasi Dari Bakteri Gram Positif Atau Gram Negatif Dan Memang Macamnya Sangat Banyak Jadi Memang Perlu Pendekatan Lebih Lanjut Mas Oke Terima kasih Banyak Jadi Dijelaskan Memang Tidak Mudah Untuk Menentukan Tetap Ada Proses Tersendiri Dan Juga Ada Referensi List Bakteri-bakteri Tertentu Yang Memang Termasuk Golongan Positif Malaupun Negatif Nanti Biar Harapannya Memang Para Pertanak Ini Ketika Melakukan Pohobatan Bisa Lebih Optimal Sesuai Dengan Yang Kita Sarangan Tadi Terkait Kandungan Kandungan Atau Set Apa Yang Tepat Untuk Digunakan Di Positif Baupun Yang Negatif Baik Bapak Ibu Dan Medif Sekalian Tadi Semua Jawaban Sudah Kita Coba Jawab Semuanya Apabila Ada Yang Belum Terjawab Coba Kami Jawab Via Email Nanti Akan Dikirim Via Email Ke Alamat Email Masing Masing Kemudian Seperti Yang Sampaikan Di Awal Hari Ini Tadi Nanti Kita Ada Give B Caranya Bagaimana Bapak Ibu Dan Medif Cukup Menjawab Pertanyaan Sekitar Topik Yang Tadi Disampaikan Topik Nanti Setelah Ini Di Hari Ini Juga Di IG Story Medion Ini Akan Muncul Pertanyaan Jadi Jangan Lupa Lalu Cek IG Story Medion Silahkan Bapak Ibu Jawab Disitu Kita Akan Pilih Penanya Yang Berhasil Menjawab Pertanyaan Yang Tepat Akan Mendapatkan Giveaway Yang Diberikan Medion Akan Kemudian Jangan Lupa Untuk Follow Di Medion .id Dan Juga Jangan Lupa Subscribe Website Kami Di www.medion .id Jadi Semua Materi Informasi Terkait Medion Terkait Produk Terkait Update Penyakit Dan Sebagainya Ada Disana Juga Silahkan Sampai Subscribe Dan Follow Instagram Medion Jadi Jangan Lupa Kami Cukup Routine Mungkin Sehari Bisa Satu Sampai Dua Kali Ada Update Informasi Itu Juga Akan Sangat Membantu Bapak Ibu Dan Sekalian Terkait Informasi Yang Update Ada Di Lapangan Oke Akhir Kata Terima Kasih Mbak Hanin Tadi Pemaparan Jawabannya Juga Cukup Lengkap Dan Cukup Panjang Tadi Pemaparannya Kami Dari Tim KT Medion Saya Aditya Purniawan Dan Juga Pembicara Kita Berker Hewan Hanin Fai Datulintar Mengucapkan Terima Kasih Atas Partisipasi Medifren Sekalian Dan Juga Mohon Maaf Apabila Dalam Penyampaian Yang Kami Tadi Ada Beberapa Hal Yang Mungkin Tidak Berkenan Atau Tutur Kata Yang Kurang Kepat Kami Memaah Selesa Besarnya Akhir Kata Sekian Sampai Jumpa Di Instagram Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semangat Pagi Sampai 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 Sampai